Pedang angin berbisik jelit 27. Daun kering dipermainkan angin. Selepas tamu-tamu mereka meninggalkan Jiang Ling, Ding Tao dan para pengikutnya kembali berkumpul untuk membicarakan apa saja yang baru terjadi sekaligus membahas kera kerja dan struktur organisasi yang baru saja terbentuk itu. Selain tawaran bantuan dari Hoasan dan Kaipang, banyak kejutan kecil lain yang membuat mereka cukup bersemangat. Pertarungan antara Ding Tao dengan Ksun Xiaoma, memukama terbanyak orang akan potensi yang tersimpan dalam diri Ding Tao dan tentu saja dalam partai yang dia pimpin. Beberapa hari sejak pertarungan itu, sudah beberapa kali terjadi ada perguruan maupun badan usaha dan keluarga yang cukup punya nama, menyatakan ingin bergabung di bawah bendera Partai Pedang Keadilan. Tentu saja bukan semuanya bergabung karena memiliki cita-cita yang sama, tidak sedikit yang bergabung karena mengharapkan adanya perlindungan dari partai yang baru berdiri ini. Tidak bisa disangkal, angin panas sedang bertiup di dunia persilatan. Mereka yang selama ini belum tergabung dalam ikatan yang lebih luas dan kuat, sedang mencari-cari tempat untuk menambatkan perahu kecil mereka. Anak murid keluaran dari perguruan besar, mulai menjalin kembali ikatan yang mungkin sudah lama merenggang. Yang sudah lama tidak berkunjung ke perguruannya, tiba-tiba sering muncul sambil membawa sedikit bingkisan, dan berbasa basi, membicarakan masa lalu dengan saudara-saudara yang masih tinggal di pusat dan tidak keluar untuk hidup terpisah dari perguruan mereka. Di luar ke-6 perguruan besar yang ada, Saolin, Mudang, Hoasan, Kunlun, Kongtong dan Emai, mungkin hanya Kaipang yang bisa disejajarkan. Tapi Kaipang, sesuai dengan namanya, menghususkan diri sebagai organisasi yang melindungi dan beranggotakan para pengemis. Dengan demikian, Partai Pedang Keadilan yang didirikan oleh Ding Tao, mendapatkan banyak sorotan dan menjadi tempat pengharapan bagi mereka yang tidak berasal dari 6 perguruan besar tersebut. Memang masih ada beberapa keluarga terkemuka seperti keluarga Tong yang ahli senjata beracun dan keluarga Deng yang ahli bahan peledak. Kekuatan mereka bolahlah disejajarkan dengan Partai Pengemis yang sedang menurun perbawanya. Namun mereka adalah organisasi berdasarkan darah keturunan, orang luar tentu saja tidak bisa berharap banyak untuk bergabung dalam kedudukan yang sederajat dengan anggota keluarga tersebut. Setelah mendengar berdirinya Partai Pedang Keadilan, maka kelompok-kelompok kecil yang tidak memiliki sandaran ini pun mulai berdatangan untuk menggabungkan diri. Dengan latar belakang demikian, maka dengan sendirinya tidak sedikit dari mereka yang justru lebih merupakan beban daripada dukungan. Namun di antara mereka ada pula tokoh-tokoh seperti Sandli yang dari keluarga Sandli Luoyang, yang nilainya bisa berpuluh kali lipat dibanding bergabungnya kelompok-kelompok yang bergabung hanya untuk mencari aman. Meskipun setiap mereka yang datang, tidak datang dengan tangan kosong. Tapi menguntungkan atau tidak, yang pasti membengkaknya jumlah mereka secara mendadak menimbulkan permasalahan tersendiri. Di dalam ruangan itu semua pengikut Ding Tao dari sebelum berdirinya Partai Pedang Keadilan sudah berkumpul. Tang Si Ong baru saja melaporkan daftar dari pengikut-pengikut yang baru mengucapkan sumpah setia di hari itu, sekaligus jumlah permohonan yang masuk namun belum sempat diputuskan apakah akan disetujui atau tidak. Ding Tao sedang terhenyak bersandar di kursinya dan menggelengkan kepala, HMM, kalau terus menerus seperti ini, bisa-bisa kita tidak akan mengerjakan apa-apa kecuali menghitung jumlah orang yang mendaftar dan jumlah uang yang masuk ke Kas Partai Pedang Keadilan. Lian Mao tertawa dengan senyum mumpungnya dan berkata, Aku tidak melihat ada masalah dengan hal itu. Gurawan Lian Mao disambut tawa kecil dari beberapa orang dan senyum kelelahan dari Ding Tao. Tentu saja mereka semua mengerti kesulitan yang sedang dihadapi dan gurawan Lian Mao tidak lebih hanyalah gurawan belaka. Besok pagi, sesuai dengan janji yang mereka berikan, tetua Ksun Xiaoma dan tetua Bai Chung Ho akan kembali menemui kita. Sementara di luar perkiraan, jumlah anggota kita membengkak dan kita lebih sibuk mengurusi masuknya anggota baru daripada mempersiapkan rencana untuk membebaskan tiap-tiap cabang usaha keluarga Wang dari Tiong Fa. Bagaimana menurut kalian, ujar Ding Tao sambil melihat kesekelilingnya? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tentang rencana itu, kita tidak perlu memperhitungkan tambahan tenaga yang masuk beberapa hari terakhir, dengan demikian perhitungannya akan jadi lebih mudah. Di pihak lain, kita juga akan memiliki cadangan tenaga setelah pertempuran terjadi, ujar Chou Liang. Apakah nantinya para tetua tersebut tidak menganggap kita bermain dengan licik, mengajukan pihak mereka sebagai tumbal sementara kita menikmati hasilnya, tanya Teng Si Ong dengan ragu-ragu? Tidak, mereka tentunya juga mengerti, anggota yang baru masuk tidak mungkin bisa dipercaya dengan segera. Lagi pula menunggu memastikan kesetiaan mereka semua, akan memperlambat rencana. Justru kesibukan saat ini bisa jadi selubung yang tepat terhadap gerakan yang akan kita lakukan. Tiong Fa berpikir kita sedang sibuk menata di dalam, padahal kita sudah siap untuk mengetuk pintu rumahnya, jawab Chou Liang dengan cepat. HMM, yang kukhawatirkan justru tawaran tersebut, apakah tidak mengandung udang di balik batu, ujar Ma Song Kuan dengan kening berkerut. Soal itu sudah jelas mereka melakukannya bukan tanpa menghitung keuntungan untuk diri sendiri tapi yang lebih penting, tawaran mereka menguntungkan kedudukan kita, jawab Chou Liang. HMM, aku kurang mapan dengan pemikiran seperti itu, seakan-akan setiap orang yang kita temui menyimpan rahasia di balik perkataannya. Mengapa tidak berperasangka baik saja? Bukankah tidak ada permintaan tertentu yang mengiringi tawaran mereka tersebut, ujar Ding Tao dengan muram. HMM, jika orang mengeluarkan modal tanpa mendapatkan hasil kembali, bagaimana mungkin mereka tumbuh menjadi besar? Ketua Ding, bukan maksudku mengatakan mereka itu orang baik atau jahat, hanya saja menurutku wajar saja jika setiap tindakan yang mereka ambil tentu dengan menghitung-hitung keuntungan buat partai mereka sendiri pula. Masa mereka hendak mengorbankan puluhan nyawa anggotanya demi partai kita, jawab Chou Liang sambil tertawa. Muka Ding Tao pun jadi tersipu, namun tidak segera menyangkal dan menyediakan telinganya untuk mendengar. Ketua Ding, pandangan ketua baik adanya dan aku setuju bahwa care pandang ketua Ding atas tawaran mereka adalah jalan yang terbaik dalam menanggapi tawaran tersebut. Dengan demikian, sedikit banyak persahabatan akan terjalin lebih kuat. Namun terlalu naif jika kita menganggap bahwa mereka pun tidak menarik keuntungan dari serangan ini, ujar Chou Liang dengan lebih sabar, melihat Ding Tao tersipu malu. Partai Hoasan mengalami kemunduran besar dengan matinya Pan Jun, meskipun dari jajaran golongan tua masih ada orang-orang seperti tetua Ksun Xiaoma, namun telah terjadi lubang dalam perpindahan generasi. Keadaan yang hampir sama ada pada kelompok partai pengemis, setelah tetua Bai Chung Ho. Tidak ada pengganti yang sebesar dirinya. Dengan mengikat persahabatan dengan partai pedang keadilan yang memiliki generasi-generasi muda berbakat yang berpotensi untuk menjadi besar di masa mereka justru semakin surut. Kedua tetua itu dengan tidak langsung berusaha memastikan kelangsungan hidup dari partainya. Pada masa mereka meninggal nanti, jika ada masalah dalam partai mereka, atau ada bahaya mengancam, partai pedang keadilan yang di masa kelahirannya mendapatkan bantuan dari mereka, tentu terikat oleh persahabatan dan juga kepantasan untuk ikut turun tangan dan menyelamatkan mereka dari ancaman yang ada, ujar Chou Liang menjelaskan. Ding Tao menghela nafas, tentu saja hal itu wajar dilakukan, saling menolong, saling membantu. Jika mereka mengorbankan puluhan nyawa untuk kita, tentu kita akan melakukan pula yang sebaliknya bagi mereka, bahkan lebih lagi. Di antara sahabat, masa masih ada perhitungan untung dan rugi? Ya, justru melihat sifat dari ketua Ding Tao maka mereka berani menawarkan hal tersebut. Justru melihat dari potensi yang ada, maka barulah mereka berani membayar harga dari persahabatan itu, ujar Chou Liang sambil tersenyum lembut. HMM-HMM, jika hanya masalah seperti itu, tentunya tidak perlu dipikirkan lebih jauh. Tapi bagaimana masalah pedang angin berbisik? Tidak pernah ada pembicaraan mengenai pedang itu, pedang hanya satu, tapi ada tiga pihak yang bekerja sama untuk mendapatkannya. Jika sudah demikian, lalu siapa yang berhak memiliki pedang itu, seandainya kita. Berhasil merebutnya, tanya Masong Kuan mengungkapkan kekhawatirannya. Ding Tao menghela nafas dan kemudian menjawab, Pedang angin berbisik memang sempat jatuh ke tanganku, namun padahal kekatnya bukanlah milikku. Aku tidak membuatnya, aku bukan pula orang yang diberi oleh pembuatnya. Jika tetua Ksun Sia Oma atau tetua Bai Chung Ho menghendakinya, aku tidak akan berusaha untuk menentang keinginan mereka itu. Membicarakan pedang pusaka bagi orang persilatan tentu memiliki artinya sendiri. Bukan tanpa alasan jika mereka rela menyabung nyawa demi mendapatkan pedang pusaka. Sebilah pedang pusaka bisa menutupi kekurangan seseorang dalam hal tenaga dan kecepatan. Di tangan seorang ahli pedang seperti Ding Tao, sebilah pedang pusaka tidak ubahnya senjata titipan dewa, yang jika diibaratkan oleh seorang pendungeng, layaknya senjata yang mampu membelah gunung dan mengeringkan air laut. Oleh karena itu, mereka yang mendengarnya ikut mengerutkan alis tanda tidak setuju. Justru Chou Liang yang tertawa sambil memuji Ding Tao, keputusan yang baik, keputusan yang baik. Satu benda berharga tentu menjadi berharga karena memiliki kelebihan, tapi terlalu memandang tinggi nilai suatu barna hingga melupakan keseluruhan gambar justru menjadi awal dari kewancuran. Di jaman tiga kerajaan, kuda mana yang bisa menyaingin kuda berjuluk kelinci merah milik jendra lubu. Namun demi mendapatkan kesetiaan lubu, tanpa ragu Radang Zuo menghadiahkan kuda yang berharga tersebut. Demikian juga dengan kecantikan Dia Ochen, siapa pula yang meragukannya, namun karena Dang Zuo tidak rela memberikan Dia Ochen pada lubu, jatuhlah buah kepalanya oleh pedang lubu. Pedang angin berbisik, boleh jadi merupakan sebilah pedang pusaka tanpa tanding, namun nyata mereka yang pernah memilikinya dan berusaha mempertahankannya dengan taruhan nyawa, toh akhirnya berakhir seperti Dang Zuo. Melepaskan apa yang tidak perlu, memiliki pandangan yang jernih terhadap apa yang perlu, adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ujar Chou Liang menutup urayanya. Mendengar urayan Chou Liang, rasa penasaran mereka yang tadinya tidak rela Ding Tao menyerahkan pedang angin berbisik pada orang lain jadi jauh berkurang. Hanya ma, Song Kuan yang masih mendengus dengan kesal. Sebaliknya Ding Tao justru berpikir dua kali tentang keputusannya, apakah dirinya menimbang untung dan rugi seperti yang dikatakan Chou Liang? Dengan mendesah sedih pemuda itu memutuskan bahwa yang paling penting bukanlah untung dan rugi, tapi integritas dirinya sebagai laki-laki. Jika diaki hilangan itu maka seluruh harta dan kekuasaan yang diadapatkan tidak ada artinya lagi. Sudahlah, yang penting kita semua bisa menilai, uluran persahabatan Hoasan dan Kaipang, tidak perlu dicurigai, kalaupun mereka memiliki agendanya sendiri, toh kita tetap diuntungkan oleh kerjasama ini, ujar Ding Tao. HMM, bagaimana kalau orang-orang Hoasan sebenarnya masih mendendam dan mereka ingin menjebak kita dalam skema penyerangan tersebut? Tiba-tiba berbalik menyerang kita di saat kita mengira bahwa mereka adalah sekutu kita, tanya Kin Bayu yang sedari tadi diam saja mendengarkan. Ah, apakah mungkin mereka melakukan hal seperti itu? Janganlah berpikir terlalu jauh, tegur Ding Tao pada Kin Bayu. Ya, aku pun berpikir demikian, lebih banyak keuntungannya buat Partai Hoasan jika mereka menjalin persahabaran dengan kita, dibanding jika mereka menjadikan kita lawan. Namun kemungkinan itu tidak boleh dihapuskan begitu saja, ujar Chowul yang menimpali. Maksud kakak Chowul bagaimana, Tanai Ding Tao yang diikuti dengan cermat oleh Kin Bayu dan beberapa orang yang masih ragu akan ketulusan Partai Hoasan? Kita harus mengatur penempatan masing-masing orang, agar dalam penyerangan nanti, seandainya pun terjadi hal yang sedemikian, orang-orang inti dari Partai Pedang Keadilan tidak sampai jatuh menjadi korban, jawab Chowul yang yang nampaknya sudah memikirkan masalah ini. Coba jelaskan, ujar Ding Tao sambil mengerutkan alis, dalam hatinya tentu saja pemuda ini kurang menyukai kecurigaan yang harus timbul antara Partai mereka dengan Partai Hoasan dan Kaipang. Di lain pihak Ding Tao tidak mau menutup metapula terhadap kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi dan resiko yang ditimbulkan bagi para pengikutnya. Mau tidak mau Ding Tao pun harus bersikap egois, bukan karena dia serakah, tapi karena sebagai seorang pemimpin dia merasa bertanggung jawab pula atas kelangsungan hidup mereka yang ada di bawah pimpinannya. Chowul yang yang sudah memikirkan semuanya, mulai menjelaskan secara terperinci dasar pemikirannya. Dari anak cabang milik keluarga Wang di luar kota Wuling, sudah kita kuasai dan yang masih berada dalam penguasaan Tiongfa. Agar Tiongfa tidak sempat melarikan diri, maka serangan dilaksanakan secara serempak pada kecabang yang tersisa. Hal ini tidak mungkin dilakukan sebelumnya, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk membagi kelompok kita menjadi enam bagian, dua kelompok menjaga Wuling dan Jiangling, dan empat lainnya untuk menyerbu dan menguasai cabang yang tersisa. Tapi dengan adanya tawaran bantuan dari pihak Hoasan dan Kaipang, ditambah lagi, lonjakan anggota baru yang diterima oleh partai kita, hal ini menjadi mungkin. Tapi bagaimana jika ada pengkhianatan dari pihak Hoasan dan Kaipang? Hal ini kecil sekali kemungkinannya, tapi tidak boleh diabaikan begitu saja. Karena itu usulanku adalah, biarlah anggota inti dari Partai Pedang Keadilan terkumpul menjadi satu atau dua kelompok, di mana kekuatan Hoasan dan Kaipang pada dua kelompok tersebut berada di bawah kekuatan kita. Dengan demikian jika terjadi pengkhianatan, boleh saja wilayah kita lepas, namun orang-orangnya masih boleh bertahan hidup dan melanjutkan perjuangan di lain tempat. Untuk itu perlu juga kita buat semacam markas rahasia, tempat anggota-anggota inti kita bisa melarikan diri. Hal ini bukan saja untuk keperluan rencana penyerangan Tiong Fai beberapa waktu ke depan, tapi juga untuk persiapan jangka panjang. Di mana setiap anggota inti selalu tahu, rumah aman tempat mereka bisa menyembunyikan diri untuk sementara waktu, ujar Chowul yang menjelaskan. Ding Tao memikirkan penjelasan Chowul yang dan menganggukan kepala perlahan-lahan. Jadi bisa Ketua Ding lihat, kita tidak perlu mengorbankan anak murid Hoasan dan Kaipang sebagai tameng hidup sementara kita hanya berdiri untuk mengumpulkan hasil. Hanya saja. Langkah-langkah penyelamatan diri yang dirahasiakan dari umum, perlu kita miliki. Dan aku yakin, partai-partai seperti Hoasan dan Kaipang pun tentu memiliki prosedur seperti ini, ucap Chowul yang meyakinkan Ding Tao. HMM, aku mengerti, hal ini berkaitan pula dengan kerahasiaan akan keterlibatan Guru Chen Wuxi, Saudara Futong dan Paman Song Luwo, yang sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu, ucap Ding Tao. Benar, jawab Chowul yang ketua Ding Tao, apakah maksud ketua, aku bertugas untuk menyiapkan rumah aman seluruh anggota inti partai pedang keadilan, tanya Song Luwo. Benar Paman Song, selain menyediakan rumah aman, Paman Song Luwo, Guru Chen Wuxi dan Saudara Futong akan bekerja sama dengan Saudara Chong Liang untuk membentuk jaringan informan yang bertugas mengumpulkan berita bagi partai pedang keadilan. Mereka yang bekerja untuk Paman sekalian, tidak perlu tahu bahwa mereka bekerja untuk partai pedang keadilan, ujar Ding Tao. Apakah di situ letak perbedaan antara anggota inti dengan yang bukan, tanya Chen Wuxi setelah mendengar penjelasan tersebut. Benar, dengan sendirinya partai pedang keadilan akan terbagi menjadi dua, yang terlihat dan yang tak terlihat, keduanya saling bekerja sama tanpa pihak yang satu mengenal pihak yang lain. Anggota inti, yaitu mereka yang dedikasinya sudah teruji dan dipercaya akan menjadi otak yang menghubungkan kedua bagian tersebut. Di dalam bagian-bagian tersebut, masih akan ada pengembangannya sendiri. Tiap-tiap anggota inti akan dipercaya secara berkelompok atau sendirian, untuk mengembangkan bagian-bagian tersebut. Tujuan utamanya adalah, memastikan bahwa kebocoran atau bahkan kehancuran di satu bagian, tidak akan menghancurkan partai secara keseluruhan. Dengan demikian, akan selalu ada kesempatan bagi anggota inti yang bertahan melewati ancaman tersebut, untuk melanjutkan lagi cita-cita dari partai yang dibentuk ini, ujar Chou Liang, menjelaskan gambaran besar dari partai yang sedang mereka bangun. Siapa saja yang menjadi anggota inti, tanya Futong. Untuk awalnya, yang menjadi anggota inti adalah mereka yang sudah bersatu kata dan hati sebelum partai ini secara resmi didirikan. Hal ini untuk mengantisipasi luapan anggota baru seperti yang kita saksikan terjadi selama beberapa hari ini, jawab Chou Liang. Untuk selanjutnya, melalui proses waktu, apabila terjadi kata sepakat oleh seluruh anggota inti, maka kita akan mengangkat orang-orang tertentu untuk masuk dalam lingkaran terdalam ini, ujar Ding Tao melanjutkan. Ada berapa kelompok di dalam partai pedang keadilan sendiri dan siapa-siapa yang dipercaya untuk mengurusnya, tanya Guru Chen Wuxi. Ada kelompok, yang pertama kelompok metelangit, tugas mereka menjadi metu dan telinga bagi partai pedang keadilan, mengumpulkan informasi dan berita yang tersebar di luaran. Kelompok ini dibagi lagi menjadi langit siang dan langit malam. Langit siang adalah yang bekerja sebagai bagian dari partai pedang keadilan dan langit malam yang bekerja di luar naungan partai pedang keadilan. Untuk kelompok metelangit siang akan dibentuk oleh saudara Tang Siong. Sedangkan langit malam, pembentukannya akan diserahkan pada Paman Song Luwo. Kelompok kedua adalah kelompok pedang keadilan, penegak hukum rumah tangga, dikepalai dan dibentuk oleh saudara Ma Song Kuan beserta istri. Penyelidikan dan hukuman atas anggota partai yang dicurigai melakukan pelanggaran atas peraturan partai akan dilakukan oleh mereka berdua dan anggota kelompok bentukan mereka. Kelompok ketiga adalah kelompok pedang dan perisai, selain bertugas sebagai pelindung partai juga berperan dalam kegiatan penyerangan seperti yang akan kita lakukan beberapa hari lagi. Di dalam kelompok ini pun akan terdapat dua bagian, bagian terang dan gelap. Bagian terang, dikepalai dan dibentuk oleh saudara Lian Mao dan saudara Wong Xia Ho. Dan yang gelap, dikepalai dan dibentuk oleh guru Chen Wuxi serta saudara Futo. Kelompok keempat adalah kelompok padi dan emas. Dari namanya saja sudah jelas, mereka akan berkaitan dengan jalannya roda usaha yang memberikan kelangsungan hidup bagi seluruh anggota partai. Kelompok ini dipercayakan pada Tabib Sao Yang, saudara Kin Hun dan putranya Kin Bayu. Selain kelompok-kelompok tersebut, aku dan pendeta Liu Juncao akan berfungsi sebagai utusan dari Partai Pedang Keadilan. Kami akan bekerja sama dalam berhubungan dengan pihak-pihak di luar Partai Pedang Keadilan. Demikian penjelasan panjang dari Chou Liang, menuturkan garis besar yang sudah mereka rancang sebelum mereka menginjakan kaki di kota Jiangling. Sung Luo tampak tertegun, kemudian dengan suara terbata-bata dia bertanya, Pengalamanku tidak kalbanyak dalam hal-hal yang sedemikian, apakah tugas yang diberikan tidak melampaui kemampuan orang tua seperti diriku? Chou Liang tersenyum dan menjawab, Paman tidak perlu khawatir, apa saja ketika baru dimulai tentu terlihat sukar. Namun Paman sudah pernah mengerjakan hal yang serupa meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Penugasan ini pun bukan berarti tiap-tiap orang akan bekerja sendiri tanpa bantuan dari yang lain. Setiap kali ada waktu, tentu kita akan berkumpul bersama seperti saat ini dan dari pertemuan ini tiap kesulitan bisa dibicarakan dan bila perlu bantuan akan diberikan. Jauh lebih penting daripada kemampuan adalah kepercayaan dan ketua Ding memilih Paman Song Luo karena dia percaya pada Paman. Lagi pula, meskipun dibedakan menjadi beberapa kelompok, sebenarnya kita tetap satu tujuan. Seperti pada awal sempat dikatakan Paman Song Luo, Saudara Futong dan Guru Chen Wuxi akan bekerja sama untuk membangun jaringan informan bagi Partai Pedang Keadilan. Pengelompokan bukan berarti kita tidak saling membantu dalam pelaksanaannya, hanya untuk memperjelas, pada situasi tertentu kata-kata siapa yang harus menjadi prioritas. Lanjut, Chou Liang yang berusaha membesarkan hati Song Luo. Sambil menyeka keringat dingin yang tiba-tiba muncul Song Luo pun berkata, Wah, kalau begitu, sepertinya di kesempatan ini aku harus mengatakan bahwa aku tidak tahu harus memulai dari mana. Chou Liang tertawa ramah dan menepuk bahu orang tua itu. Jangan khawatir, aku sendiri ingin ikut campur dalam menata bagian yang cukup penting ini. Jika Paman tidak keberatan tentu aku akan membantu Paman. HMPH, pekerjaan begitu besar, bukan hanya Paman Song, aku pun membutuhkan bantuan, ujar Teng Siong menggerut tu. Hah, tugasmu jauh lebih ringan, karena kau bisa melakukannya atas nama partai, dengan kata lain, kau bisa mencari anggota dari mereka yang sudah termasuk anggota partai. Kalau untuk itu, cukup aku saja membantu dirimu, ujar Liu Chan Chao sambil menggoda Teng Siong yang memonyongkan bibir mendengar gurauan Liu Chan Chao. Baiklah, kalau begitu diputuskan saja, Chou Liang akan membantu Paman Song Luo sementara pendekta Liu Chan Chao membantu saudara Teng Siong, ujar Ding Tao dengan senyum lebar. Tentang rumah haman yang kita bicarakan tadi, menjadi bagian siapakah untuk membangun rumah haman tersebut, tanya Kin Bayu. Rumah haman yang penting akan menjadi tugas mereka yang bergerak di luar partai untuk menyiapkannya. Karena keberadaan rumah-rumah ini harus terjaga rahasianya, bahkan dari mereka yang menjadi anggota partai pedang keadilan. Namun dalam operasionalnya, ada pula rumah haman-rumah aman lain, yang keberadaannya diketahui secara lebih umum oleh seluruh anggota. Untuk rumah haman jenis ini, kita yang berada di dalam partai akan ikut menyiapkannya, jawab Chong Liang diikuti anggukan kepala oleh Kin Bayu dan Kin Hoon. Dua orang ayah beranak itu sudah dapat membayangkan, bahwa pembangunan rumah haman itu tentu akan berkaitan pula dengan bagian mereka sebagai bendahara dan penjaga lumbung dari partai pedang keadilan. Demikianlah hingga larut malam, mereka membahas rincian dari struktur partai yang baru dibentuk itu. Bagian selanjutnya yang mereka bahas adalah peraturan partai, anggota-anggota baru yang mereka pandang berpotensi untuk ditarik menjadi anggota inti dan banyak hal lainnya lagi. Ketika keesokan paginya tetua Ksun Xiaoma dan tetua Bai Chung Ho secara diam-diam menemui mereka untuk kedua kalinya, sebuah rancangan yang lebih jelas sudah ada pada Ding Tao. Diserta Chow Liang dan Liu Chan Chow yang bertindak sebagai penasihat Ding Tao dalam pertemuan tersebut, mereka membahas secara terperinci rencana penyerangan atas tiongfa dan organisasi bentukannya. Pembicaraan mereka berlangsung dengan singkat, masing. Masing pihak tidak menghitung untung dan rugi, tapi satu kata dalam usaha untuk mencapai tujuan yang sama. Karena orang-orang partai Hoasan dan Kaipang sudah siap beberapa hari sebelumnya, maka segera setelah rencana menjadi matang, pelaksanaannya pun berlangsung dengan cepat. Operasi penyerangan balasan atas kejadian serangan di kota Wuling ini, berlangsung tidak kalah hebatnya dengan kejadian di kota Wuling sendiri. Dalam waktu semalaman, markas tempat berkumpulnya anak buah tiongfa di bekas-bekas cabang usaha keluarga Wang, di empat kota berbeda, mendapatkan serangan secara serentak. Mereka memang tidak tahu, di cabang manakah tiongfa bersembunyi, tapi secara mendadak mereka menyerang keempat tempat itu hingga tidak ada tempat lain bagi tiongfa untuk lari bersembunyi. Meskipun tiongfa sempat lolos dari serbuan, seperti yang terjadi di kota Jiangling, namun kali ini jaringan luas metu-metu miliki Kaipang ikut pula mengawasi seluruh penjuru kota. Pengikut-pengikut tiongfa bisa dikatakan, hampir-hampir tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Seperti pada kejadian di kota Jiangling, mereka yang mengikuti tiongfa karena terpaksa tidak ikut turun tangan untuk membantu tiongfa. Bahkan sebagian besar dengan cepat menyatu bersama dengan penyerang yang menghajar orang-orang bayaran tiongfa. Berita kemenangan Ding Tao atas orang bertopeng yang menjadi sandaran tiongfa, sedikit banyak berpengaruh pada kekuasaan tiongfa atas diri mereka. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa bersama dengan Ding Tao adalah orang-orang dari Partai Hoasan dan Kaipang. Dari empat kelompok penyerang, masing-masing dipimpin oleh pentolan kelas atas, yaitu Tetua Ksun Xiaoma, Bai Chung Ho, Ding Tao sendiri dan Ma Song Kuan beserta istri. Seluruh pengikut inti dari Partai Pedang Keadilan mengikut di bawah pimpinan Ding Tao. Pengikut-pengikut Partai Pedang Keadilan yang lain, sebagian besar berangkat di bawah pimpinan Ma Song Kuan. Sisanya terbagi secara merata, tergabung bersama kelompok di bawah pimpinan Bai Chung Ho dan Ksun Xiaoma. Sementara pengikut dari Hoasan dan Kaipang menyebar secara merata di empat kelompok tersebut. Ditambah sejumlah besar anggota terendah dari Kaipang, yang bekerja sebagai metu dan telinga mereka tanpa ikut terjun langsung dalam penyerbuan. Begitu cepat dan rapi kerja mereka, dalam waktu sehari semalam, seluruh usaha Tiong Fa dilibas habis tanpa sisa. Orangnya pun akhirnya tertangkap oleh Bai Chung Ho dan sekarang dalam keadaan tertutup, menjadi pesakitan yang diinterogasi dan diadili di hadapan ketiga pemimpin dari gerakan tersebut. Terima kasih telah menonton!